Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Pastinya di channel Cahaya TV Ya pada kesempatan kali ini Mimin akan memberikan informasi Mengenai trailer yang akan tayang Dimana di episode yang menatang Kita akan menyaksikan beberapa sesinya ya Ya pastinya di sinetron soleha Pada pukul 18 lewat 20 menit Ya pastinya di channel Ataupun di televisi Kesayangan Anda SCTV 1 untuk semua Ya dimana di episode yang menatang Kita akan menyaksikan ketika Pintu yang sudah dibuka oleh Bara Dan ternyata Ya kemungkinan terbesar disini Nando yang sudah tidak ada lagi Di kamar tersebut ya Ya hingga pada akhirnya disini Azam pun membela Habis-habisan soleha istrinya Ya dan ia pun mengatakan kepada semua orang Ya bahwa soleha adalah istrinya Dan ia pun akan melindunginya Dan pastinya ia pun tidak akan pernah terima Jika soleha diperlakukan yang tidak-tidak oleh siapapun ya guys Ya intinya tidak boleh macam-macam terhadap istrinya Karena memang soleha sudah menjadi istri Azam Ya setelah kejadian itu disini Azam yang belum sempat ganti baju Hingga pada akhirnya ia pun ganti baju warna hitam Untuk resepsi pernikahan Ya dimana mereka akan duduk bersanding Dan para tamu undangan pun akan bersalaman ya Ya ketika Azam yang akan duduk di kursi pelaminan Dan bersama dengan saleha tiba-tiba saja Ya disini terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan sama sekali Ya sebelum Mimin lanjutkan video ini Langkah baiknya bagi kalian yang sudah subscribe Ya Mimin mengucapkan terima kasih Dan bagi kalian yang belum subscribe Diklik dulu tombol subscribe-nya ya Dan jangan lupa like, komen, dan share Ya melanjutkan yang mana Mimin tadi sebelumnya Mengatakan bahwa terjadi sesuatu hal yang sangat tetap diinginkan Yaitu Azam yang tiba-tiba saja perutnya sakit Dan pastinya disini ia pun tidak bisa menerasa sakitnya Sehingga ia pun terjatuh pingsan di pelukan saleha ya Ya pastinya semua orang pun sangat kaget Terutama Budita sebagai ibunya Ia tidak tahu penyakit apa yang diderita oleh Azam Ya disini juga ada Pak Darmawan dan Burianti yang terkejut Nah kira-kira apakah yang akan terjadi Apakah mereka akan mengetahui bahwa Azam mengidap penyakit kanker Ya disini pastinya Azam pun akan segera dibawa ke rumah sakit Nah kita doakan saja ya Mudah-mudahan Azam akan baik-baik saja Ya jika memang takdir sudah berkata bahwa Disini Azam akan meninggal dunia Nah kira-kira bagaimana akan nasib dari saleha ke depannya Apakah disini saleha akan menikah dengan Nando Ya kita tunggu saja ya apakah disini Azam akan terselamatkan Ataukah tidak Ya dimana di episode yang mendatang Kita juga akan menyaksikan Ya ketika Nando yang sudah keluar dari rumah Pak Darmawan Dan disini ia pun pergi bersama dengan Bella Ya disini kemungkinan Bu Henny pun ikut ya Mereka pergi ke danau Ya biasa disini Nando yang sangat sering sekali Mengunjungi danau tersebut untuk Menenangkan pikiran Ya disini terlihat sekali Nando yang sangat frustasi Dan ia pun menangis atas pernikahan saleha dengan Azam Ya disini Bella pun yang melihat kesedihan Nando Dan di dalam hati ia pun berkata Apakah dirinya tidak bisa mengobati luka yang ada di hati Nando Ya kita tunggu saja ya apakah disini Bella bisa mengobati lukanya Nando Ya ketika itu ada Bu Henny yang menghampiri Bella Dan mengatakan kepada Bella Ya jika memang benar-benar mencintai Nando Bella harus bisa membuat Nando move on Ya intinya disini berarti Bu Henny yang sudah merestui Jika Bella mempunyai hubungan dengan Nando ya guys Ya kita tunggu saja apakah disini Bella dengan Nando Akan bisa jatuh cinta satu sama lain ya Karena memang disini hanya Bella lah yang baru mencintai Nando Nando yang belum bisa jatuh cinta kepada Bella ya Kita tunggu saja apakah disini Nando hingga pada akhirnya bisa cinta juga terhadap Bella Ya kemungkinan terbesar disini ketika Nando yang sedang frustasi disini pun Pastinya Bu Henny akan mengajak Nando pulang Ya dimana di episode yang mendatang ketika Bella yang sudah berada di rumahnya Dan ia pun terus-terusan memikirkan mengenai Nando ya Ya ia yang menangis di kamar mandi Dan ia pun masih bertanya-tanya apakah dirinya bisa membuat move on Nando Karena memang sampai saat ini Nando belum ada perasaan sedikit pun terhadap dirinya Ya pastinya disini Bella pun bertanya-tanya Harus bagaimanakah ia bisa membuat move on Nando Ya kira-kira apakah disini Bella akan berusaha sebisa mungkin untuk membuat Nando jatuh cinta terhadap dirinya Ya kira-kira rencana apakah yang akan dilakukan oleh Bella Apakah ia akan menggunakan cara lain supaya Nando bisa move on dari seleha dan bisa mencintainya Ya karena memang ia pun sudah diberi amanah oleh Bu Henny Jika memang dirinya benar-benar cinta terhadap Nando Ia harus bisa membuat move on Nando ya guys Ya kira-kira bagaimanakah nanti nasib dari Azam Dan bagaimanakah usaha Bella untuk membuat Nando jatuh cinta terhadap dirinya Ya kita tunggu saja ya Ya apalagi disini Bella yang sepertinya akan selalu dibantu oleh Ferdi Karena memang Ferdi pun menginginkan kebahagiaan kakaknya tersebut Ya meskipun Ferdi yang selalu berbuat ulah Namun dirinya akan selalu ya membantu Bella ya Nah kira-kira apakah yang dilakukan oleh Bu Siska kedepannya juga Terhadap hubungan Bella dengan Nando Ya kita tunggu saja di episode yang mendatang Pastinya hanya di SCTV 1 untuk semua Pastinya di episode yang mendatang akan sangat seru Jadi jangan lupa saksikan terus kelanjutan ceritanya Hanya di Sinetron Solehah pada pukul 18 lewat 20 menit Ya Mimin mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini Sampai dengan selesai Maafkan Mimin jika Mimin punya banyak salah kata Ataupun ya ada prediksi yang meleset Mimin mohon maaf ya Ya disini Mimin menyajikan trailer Dan ada prediksinya juga Ya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih